Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih istia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan. Untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius di hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap acar ya teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya teman-teman bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhia Aquarius di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kata saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius, mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, disini kartu tarot sudah kusapal kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius di hari ini. Fokus konsentrasi teman-teman dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu di pekan ini positif ya. Dan pada kartu yang pertama, nah disini ada The Empress teman-teman. Oke, nice ya. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Oke, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini teman-teman. Sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius ya. Ya, kalau aku katakan teman-teman ini ada sebuah kartu yang sangat-sangat istimewa banget. Kenapa aku katakan demikian? Karena disini teman-teman, aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang akan sangat mapan. Ya, aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang akan makmur. Aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang benar-benar akan dipenuhi dengan berbagai keberuntungan. Ya, aku melihat juga ada lambang kesuburan. Nah, penting nih mungkin bagi teman-teman Aquarius yang mungkin ya sudah bermatangkah dan kamu selalu berupaya berusaha loh teman-teman. Ya, kapan nih kira-kira ya kamu bakal mendapatkan momongan. Nah, semoga ya teman-teman dengan hadirnya kartu pertama ini cukup menggambarkan bahwasannya sesegera mungkin ya teman-teman. Ya, kamu akan mendapatkan momongan deh. Mungkin seperti itu teman-teman. Artinya ketika kamu memiliki sebuah tujuan, ketika kamu sudah memiliki sebuah keinginan teman-teman, maka lakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya, lakukan segala sesuatunya dengan sabar, lakukan segala sesuatunya dengan ikhlas teman-teman. Maka nisai apa yang menjadi harapan keinginan dari teman-teman Aquarius itu bakal terwujud. Ya, terbukti dengan di sini teman-teman. Ini juga kartu sebenarnya kalau untuk masalah kesejahteraan ya jelas. Ini tentang kerja keras upaya doa kamu pastinya teman-teman. Ya, nah kan di sini ada kena-kena of swords. Kesatria pedang ini muncul teman-teman. Ya, ini adalah sebuah kartu menggambarkan tentang perjuangan-perjuangan kamu loh. Aku akui kamu orang yang sangat optimis gitu sih. Kamu orangnya optimis banget. Kamu orangnya memiliki sebuah keyakinan yang sangat begitu tinggi. Apalagi ketika kamu memiliki sebuah tujuan, itu wajib tercapai loh. Kamu nggak peduli terkadang. Ya, pokoknya ketika kamu memiliki sebuah tujuan, itu wajib tercapai. Jika belum, kamu bakal terus berupaya-berusaha. Kamu orangnya nggak pantang menyerah yang aku lihat, teman-teman. Ya, memiliki sebuah keyakinan yang sangat begitu tinggi. Nah, teman-teman, ya oke. Berarti kita sudah tepat melihat ya, teman-teman. Artinya, dari sebuah pencapaian yang akan kamu dapatkan di sini. Artinya, keberuntungan-keberuntungan yang selalu kamu dapatkan, ya wajar gitu sih. Ya, mungkin kehidupan kamu mapan, secatera. Ya, karena di sini kamu orang yang pekerja keras. Ya. Dari sini saja sudah sangat memperlihatkan. Artinya, sebuah kerja keras yang kamu lakukan itu sudah cukup menunjukkan, membuktikan. Bahwa saat memang ini datang, bukan datang dengan sendirinya. Tetapi memang sebuah dengan perjuangan-perjuangan kamu gitu sih. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Nine of Wands. Ataupun Sembilan Tongkat. Nah, kalau aku lihat dari energi kartu ketiga ini, teman-teman ya. Di sini sih mungkin, apa ya. Terkadang perubahan kehidupan manusia. Seseorang ya, teman-teman. Ya, kenapa saat ini dia sudah sukses? Kenapa saat ini dia sudah berhasil? Pasti di situ banyak liku-liku yang mungkin di masa lalunya itu sangat pahit. Biasanya seperti itu. Adanya sebuah kehidupan yang sangat pahit. Adanya sebuah kehidupan yang benar-benar membuat dia sangat terburuk. Ini biasanya menjadikan sebuah motivasi. Gitu sih. Ya, gimana ke depan akar bisa lebih bangkit. Mungkin ada dari beberapa teman-teman akuarius yang dapat membandingkan kondisi ekonomi kamu mungkin di tahun 2000. 24 ini, terutama di bulan Oktober ini. Ya, dengan kehidupan kamu mungkin 5 ataupun 10 tahun yang lalu, teman-teman. Itu sangat nyata loh. Kenapa di sini? Ya, kalau kita flashback mengenai dan melihat kondisi kehidupan kamu yang kemarin, teman-teman. Ya, aku rasa memang hari ini kamu harus banyak-banyak bersyukur. Karena masalah kehidupan, hari ini kehidupan kamu jauh lebih baik banget daripada kehidupan kamu mungkin beberapa tahun yang lalu. Seperti itu, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ada the word. Ya, teman-teman. Memang sih ketika ada sebuah doa-doa yang terkabulkan. Oke, ketika ada sebuah kerja keras yang gak bakal sia-sia. Maka kedua hal tersebut jika bergabung menjadi satu. Ya, ditambah lagi dengan kesabaran kamu, teman-teman. Teman-teman, maka apa yang mungkin gak kamu bayangkan selama ini akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Ya, itu akan menunjukkan, mewujudkan sebuah manifestasi kesuksesan yang bakal besar banget. Dan mungkin sesuatu hal yang kamu harapkan, ini lebih loh, teman-teman ya. Lebih dari apa yang kamu harapkan. Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih. Karena ibaratkan kamu sudah lulus ujian. Ya, mungkin selama bertahun-tahun kemarin, teman-teman, ya, kehidupan kamu dalam fase yang sangat sulit ya. Banyak masalahnya, ujian, segala macam deh pokoknya, teman-teman. Dan semua itu bisa kamu lewati dengan baik. Sehingga wajar. Ya, kondisi kehidupan kamu memang di tahun 2024, terutama di bulan Oktober ini, ya, benar-benar meningkat drastis, teman-teman. Oke, next. Pada poin berikutnya kita akan melihat kondisi ekonomi ya. Ataupun keuangan, teman-teman, aku harus di hari ini. Dan di sini ada empat cangkir. Nah, hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi, teman-teman, aku warius, ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, teman-teman, yang menjelaskan. Kalau untuk masalah keuangan, gimana ya, teman-teman, ya. Banyak banget loh peluang-peluang yang selalu datang, gini sih. Ya, selalu hadir gitu loh, teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu. Tetapi terkadang nggak semua peluang itu kamu ambil, nggak semua peluang itu kamu terima, ya, teman-teman. Kamu banyak banget pertimbangan, pertimbangan, dan pertimbangan. Ya, bagus sih. Banyak pertimbangan. Tetapi jika semua selalu mempertimbangkan dan seakan-akan apa ya, teman-teman, ya. Kamu tuh sudah benar-benar nggan, ya, gitu sih. Satu contoh mungkin nggan-nya kamu di sini. Kamu sudah bolak-balik gagal. Ya, mungkin satu contoh kamu melakukan, ataupun membuat sebuah usaha nih. Usaha A kita contoh, ya, teman-teman. Nah, kemudian di situ kamu selalu gagal, nggak pernah berhasil, ya. Dan kemudian setiap kesempatan yang datang juga sama, gagal dan nggak pernah berhasil. Nah, sebenarnya sih, teman-teman, ya. Ya, jika kamu dapat benar-benar memahami, apa sih maksud kenapa mungkin Allah selalu memberikan kamu sebuah kesempatan tetapi gagal. Nah, ini nih. Satu contohnya kamu cari itu permasalahannya itu apa. Ya, akar permasalahan gitu sih apa. Karena pasti ada akarnya itu, teman-teman, ya. Di dalam pokok permasalahan tadi. Jika kamu dapat menemukan akar permasalahan di dalam setiap peluang yang datang, kenapa nggak kamu bisa manfaatin dengan sebaik mungkin, ya. Pasti ada faktornya. Ya, teman-teman. Biasanya seperti itu. Apakah ada yang mencoba untuk menghalanginya? Ya, apakah memang karena dari diri kamu sendiri, teman-teman? Ya, ataupun mungkin memang peluang-peluang tersebut, ya, nggak semuanya itu baik, gitu, sih. Seperti itu satu contoh, ya. Kamu kan memiliki usaha. Oke. Kemudian ada mungkin seseorang yang ingin ngajak kamu kerjasama. Dan di sini mungkin karena kamu sudah cukup-cukup, ya, artinya ditipu, gitu, ya, teman-teman. Dan di sini kamu tuh males, gitu, sih. Ya, wajar, ya. Karena memang ada beberapa pengalaman di dalam kehidupan kamu tuh yang selalu saja dibohongi, gitu, teman-teman. Sehingga memang di sini kamu selalu negative thinking terus. Di saat ada kesempatan kamu negative thinking terus. Nah, sebenarnya inilah yang membuat kamu tuh nggak bisa berkembang, teman-teman. Ya. Kamu tuh, ya, oke, satu contoh mungkin sudah bersiap untuk berperang. Ya. Mungkin kamu menggunakan, eh, seperti kuda, kah, ya. Menaiki kuda, kah, dan memakai baju perang, kah, seperti itu, teman-teman, dan memegang sebuah senjata, kah. Ya, tetapi ketika kamu, ya, nggak bisa bergerak, ya, teman-teman, artinya kamu nggak bakal bisa sukses. Meskipun, ya, kita katakanlah baju perang yang kamu gunakan untuk berperang dan kendaraan yang kamu gunakan, ya, seperti kuda tadi, ya, teman-teman. Itu bakal terdiam, gitu, sih. Itu hanya sebuah keinginan, gitu. Keinginan doang, tetapi nggak ada action. Gitu, teman-teman. Karena ada. Karena apa? Kamu masih ditakuti, ya, dengan sebuah kegagalan, kecemasan, gitu, teman-teman. Ya. Tetapi ketika kamu berusaha berani untuk mengambil sebuah keputusan sikap, teman-teman, langkah. Alah-alah kecil apapun yang akan kamu lakukan nanti pasti bakal ada hasilnya. Ya, paling tidak berani mencoba hal-hal yang mungkin baru ataupun kesempatan-kesempatan yang datang, gitu, teman-teman. Karena ketika kamu mau berupaya lagi, teman-teman, maka disitulah kesempatan yang mungkin bisa jadi, ya, itu nanti yang bakal membuat kehidupan kamu benar-benar bangkit. Benar-benar membuat kehidupan kamu itu akan keluar dari termaga kesulitan, gitu, teman-teman. Ya, untuk masalah ekonomi mungkin ya memang sedikit bermasalah di sini, gitu, sih. Oke, tetapi dengan kamu berani mencoba hal-hal baru di dalam kehidupan kamu, teman-teman, maka niscaya kamu akan memperoleh kemenangan. Karena di sini ada S of Swatch, kemenangan, pencapaian, ya, teman-teman, dan bahkan pencapaian terbesar di sini, loh. Ya, jelas kalau dari situasi dan kondisi ini pasti akan membuat kondisi ekonomi kamu, nih. Ya, teman-teman, ya, jelas sangat positif banget, lah. Sangat lancar banget nantinya, gitu, ya. Oke, next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara, teman-teman, Aquarius yang sudah berumah tangga. Oke. Nah, di sini aku melihat ada sebuah kestabilan, ya. Kalau melihat dari kehidupan rumah tangga, teman-teman, Aquarius, kehidupan rumah tangga kamu sangat stabil. Karena di sini ada dua koin. Ya, dari ekonomi stabil, kemudian dari kehidupan rumah tangga. Ya, artinya nggak ada masalah-masalah, gitu, loh, teman-teman, ya. Nggak ada masalah yang mungkin cukup serius, gitu, sih. Ya, mungkin masalah-masalah kecil biasalah, namanya juga rumah tangga, ya, teman-teman. Nggak dapat dipungkiri, dong. Ya, pasti masalah itu ada. Dan di sini memang masalah itu hanya terkait dengan sebuah, apa, ya, teman-teman, ya. Terkadang selalu saja mengikuti ego masing-masing ini yang terkadang membuat hubungan rumah tangga kamu sering ribut, ya, teman-teman. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords. Ya, ini ada sebuah katu perubahan, ya, teman-teman. Katu menggambarkan tentang sebuah perubahan baik dari sikap, ya, ataupun dari kondisi ekonomi. Nah, dari kondisi ekonomi perubahan di sini dari stabil ya bakal lebih lancar, lebih bagus di arah jagi ke depan, teman-teman. Dan kemudian kalau untuk masalah kehidupan rumah tangga, ya, harus bisa saling memperbaiki dirilah satu dengan yang lain. Jangan selalu mengutamakan ego masing-masing, ya, teman-teman. Aku akui memang mungkin kamu itu orang yang, apa, ya, berpendirian. Tetapi ketika lihat dong momen-momen, ya, gitu loh, teman-teman, ya. Jangan mungkin di dalam kehidupan rumah tangga ini juga harus, gitu loh, ya. Kamu harus berkeras diri, hati, ya. Apakah kamu ataupun pasangan kamu, deh. Ya, paling tidak harus bisa saling introveksi diri. Oke, next. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, Aquarius yang saat ini sedang berpacaran, ya. Dan pada kartu yang pertama di sini ada 8 pedang, teman-teman. Nah, ya, untuk kamu, teman-teman, Aquarius yang sedang berpacaran, mohon maaf banget, ya. Terlihat, ya, dari kartu pertama ini memang energinya negatif banget, teman-teman. Ya, negatifnya banget ini gimana, ya. Karena kalau aku lihat di sini kehidupan asmara kamu ataupun berpacaran kamu, teman-teman, toksik banget sih, gitu sih. Ya, kamu nggak pernah menemukan kebahagiaan, gitu sih. Mencoba untuk bertahan, tetapi kamu selalu tersakiti. Bener nggak sih, teman-teman? Ya, mungkin bagi kamu, teman-teman, Aquarius yang sedang berpacaran dan merasakan energi ini, boleh deh kamu komen ya di kolom komentar, teman-teman. Ya, karena memang aku melihat energi ini cukup-cukup berat hangat, gitu sih. Sebenarnya kamu ingin lepas, ya. Ingin lepas dari dia. Karena memang kamu mengetahui bahwasannya memang dia toksik. Tetapi, seakan-akan pikiran, thinking, dan hati kamu itu nggak sinkron banget. Kamu sulit untuk mengikuti intuisi kamu, gitu, teman-teman. Nah, ketika inilah, teman-teman, ya. Ketika kamu memutuskan untuk tetap bertahan, maka selama kamu bertahan, itulah kamu bakal terus tersakiti. Tetapi, ketika kamu berani mengambil sebuah keputusan, ketika kamu berani mengambil sebuah langkah, ya, teman-teman, untuk keluar dari hubungan asmara yang toksik tersebut, maka niscaya kehidupan kamu ke depan bakal lebih baik. Kamu akan merasa terbebas banget. Ya, memang bebasnya di sini, artinya dia pasti bakal terus berusaha, loh, teman-teman. Ya, berusaha untuk, apa ya, mungkin terus mengejar-ngejar kamu, gitu, sih. Ya, dia itu nggak ingin mungkin nantinya kamu tuh bahagia. Seperti itu. Tetapi nanti kamu bakal menemukan kebahagiaan kamu yang baru. Dengan kamu berani mencoba, ya, keluar dari cuna tersebut, dan mungkin menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang nanti, ya, teman-teman. Karena aku lihat memang setelah kamu keluar dari sini, kamu seakan-akan di sini sudah siap untuk, apa ya, mungkin ada seseorang yang sudah siap lah di belakang kamu, teman-teman. Ya, sudah siap banget untuk menerima kamu nantinya. Gitu, sih. Ya, sehingga kamu bakal lebih bahagia ke depan. Ada seseorang yang bakal benar-benar bisa membahagiakan kamu. Ya, bukan orang yang saat ini sedang menjalin sebuah hubungan asmara kamu. Mungkin seperti itu, teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo. Single mom dan single dead. Oke, dan pada kartu yang pertama di sini adalah Queen of Pentacles. Ataupun Ratu Koid. Nah, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan. Ya, asmara, teman-teman Aquarius yang jomblo yang single. Oke, di sini, teman-teman. Ya, gimana ya? Kalau aku lihat ya, untuk masalah kondisi ekonomi mungkin ya, karena terlihat memang di sini ekonominya sebenarnya cukup bagus. Sudah mapan sih, teman-teman. Hanya saja memang, sebuah kondisi kehidupan yang mapan di sini, ataupun mungkin sudah sangat dewasa ya, teman-teman. Artinya pasti harapannya itu ingin segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidup. Ya, dan di sini seakan-akan memang selalu gagal gitu sih. Ya, dalam arti sulit gitu, teman-teman. Ya, mencari orang yang benar-benar serius gitu sih. Karena juga kamu takut kembali dimanfaatin, kamu takut kembali dikecewakan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada fake of ones, teman-teman. Kalau aku lihat di sini, ya, teman-teman, kamu bakal bertemu loh. Kamu bakal bertemu dengan pasangan hidup yang akan berkomitmen. Dia seseorang yang mungkin, apa ya, orangnya itu simple banget sih. Ya, orangnya itu simple banget, teman-teman. Ya, cukup mungkin dengan, apa ya, ya pada intinya nggak terlalu, apa ya, pokoknya nggak terlalu kukan-kukan-kukan banget sih ya. Kalau aku katakan dewasa, ya cukup dewasa ini orang gitu sih. Ya, dan bahkan ketika dia menjadi sebuah hubungan asmara dengan seseorang, dia bakal serius, teman-teman. Seperti itu. Ya, meskipun terlihat dewasa, tetapi dia orangnya, mungkin terlihat muda, teman-teman, tetapi orangnya dewasa banget. Mungkin seperti itu, teman-teman. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada the devil. Nah, ya, nah teman-teman, sebagai energi penutup ya, di sini juga kamu harus, gimana ya? Kalau aku katakan, kalau mengenai tentang historis kehidupan kamu, ya di sini kamu selalu salah gitu sih, di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kamu selalu terjebak di dalam sebuah hubungan yang toksik gitu sih ya, teman-teman. Kamu selalu dimanfaatin. Cari uang, mungkin juga, mohon maaf, mungkin juga dijadikan sebagai pelampiasan doang kah ya. Nggak tahu nih ujungnya kemana nih, teman-teman. Sehingga memang di sini, teman-teman ya, mungkin kamu juga harus berhati-hati sih. Bukan berhati, teman-teman, terkadang melihat orang baik dari casingnya doang, ya kita jangan terlalu percaya gitu sih ya. Teman-teman, hatinya harus melihat dia, harus mengenal dia juga nanti secara lebih dalam. Ya, teman-teman, meskipun nanti kamu bakal bertemu dengan dia. Seperti itu, meskipun terlihat baik di luar ya, harus saling kenal lah ya, teman-teman, agar tahu, benar-benar tahu gitu sih. Oke, apakah memang dia serius, apakah dia benar-benar baik, tidak untuk kamu. Next, ya poin berikutnya. Kondisi kehidupan, asmara, teman-teman. Aquarius yang saat ini sedang pdkd ya, ataupun sedang dekat dengan seseorang. Di sini ya, poin terakhir. Di sini ada The Empress, ya, The Emperor, mohon maaf teman-teman. Kemudian ada 5 Cangkir dan Cacaman. Oke, dari ketiga kartu ini, teman-teman ya. Di sini sih, kalau aku lihat mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, ya, di sini harapan, aku melihat keinginan, ya, keinginan mungkin apa ya, ingin yang terbaik lah, paling tidak ya, seperti itu, teman-teman. Kemudian di sini ada 5 Cangkir. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah kekecewaan. Ya, mungkin seperti ini, ya. Harapan kamu mungkin terhadap seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, teman-teman. Kamu nggak ingin kembali kecewa, ya. Kamu ingin kali ini. Ya, benar-benar bahagia itu sih, teman-teman. Ya, dan mengenai tentang seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu, ya, teman-teman. Dia seseorang yang sangat dewasa, kok. Ya, dia seseorang yang sangat berkomitmen. Dia orang yang mungkin, apa ya, dia bijaksana, sih. Seperti itu. Orang yang mungkin cukup mapan. Dan memang dari segi usia, dia bakal, dia lebih tua dari kamu nanti, teman-teman. Ya, aku rasa sih, cocok banget, gitu, ya. Teman-teman, untuk membimbing kamu mungkin seperti itu, sih. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aquarius di hari ini, ya. Oke, 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini, teman-teman. Semoga tanggal lahir kamu yang keluar, deh. Nah, yang pertama ada tanggal 11, 7, 18. Kemudian ada tanggal 22, 28, dan tanggal 27. Kemudian ada tanggal 30, 31, dan tanggal 26. Dan yang terakhir di sini ada tanggal 1, 10, dan tanggal 19. Maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Aquarius di hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih.